Mahfud MD menilai eks-ketua MK Anwar Usman tak harus mundur dari jabatan Hakim Konstitusi. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu bilang, secara hukum Anwar tidak harus mundur dari jabatannya. Namun ia menekankan bahwa secara moral dan etik, keputusan Anwar untuk mundur atau bertahan kembali ke moral dirinya sendiri. Keputusan Anwar untuk bertahan maupun berhenti juga tak boleh dipaksa oleh pihak lain. Sebab menurutnya, sanksi yang dijatuhkan kepada Anwar sudah memenuhi aturan yang berlaku. Sanksi tersebut yakni Anwar dicopot dari jabatan Ketua MK. Hal ini dikatakan oleh Mahfud, usai acara Disnatalis Universitas Pancasila di Jakarta Convention Center pada Kamis 9 November 2023. Enggak secara hukum dia tidak harus mundur, tapi secara moral dan etik itu urusan dia mau mundur atau tidak tidak boleh dicorong. Dipaksa atau dilarang oleh orang lain. Tapi kalau pelanggaran? Secara hukum dia tidak ada. Secara hukum dia tidak ada harus mundur. Wajiban untuk mundur. Tapi kalau kodol etik beratnya dilanggar Pak, itu secara moral apakah memang? Nah itu kan sudah dijatuhi sanksi. Kodol etik sudah dijatuhi sanksi. Dia tidak boleh diperjuang, tidak boleh diperjuang, tidak boleh diperjuang. Itu sudah selesai secara etik yang dibungkus oleh aturan-aturan. Tapi secara moral itu ya urusan dia berhak untuk mempertahankan diri, berhak untuk mencari dalil-dalil lain itu. Tapi keputusan MK-MK sudah selesai, sudah final dan ke depan sudah tinggal kejalanan. Tidak ada orang boleh memaksa Pak Akular untuk mencari. Sebelumnya, Anwar merasa difitnah secara keji dengan opini publik dan putusan MK-MK yang menyatakan dirinya melanggar etik berat. Hal itu dikatakan oleh Anwar saat jumpa pers pada Rabu 8 November 2023. Menanggapi hal itu, Mahfud justru kembali mempertanyakan siapa yang menurut Anwar memfitnah dirinya. Mahfud pun menyarankan agar Anwar menyampaikan keluh kesahnya itu kepada MK-MK. Terima kasih telah menonton!